Apa? Kapal Kurohige dinamai seperti Kapten Roks? Nama dari Roks yang legendaris sudah terungkap di One Piece bab 957, Roks D. Sebek. Seperti nama-nama lain di One Piece, nama depan pria ini adalah Sebek. Roks adalah nama keluarganya. Dia adalah salah satu pemilik Will of D, yang pada akhirnya harus dilawan oleh dua pemilik Will of D lain, Garp serta Goldie Roger. Tapi guys, bukankah nama Sebek sudah pernah disebut-sebut sebelum ini? Kamu mungkin mengingatnya kalau kamu pernah membaca terjemahan V-Fekard Databook. Yang pertama, nama kapal kelompok Kurohige. V-Fekard Databook kelompok Kurohige menyebutkan nama kapal mereka adalah Seber of Sebek, yang bisa diartikan sebagai pedang Sebek. Awalnya sih nama itu terdengar normal ya guys, karena Sebek adalah tipe kapal layar dari abad 16 hingga 19, yang digunakan di wilayah laut Mediterania. Tapi sejak bab 957 terungkap, kalau nama kapten kelompok bajak laut Rox adalah Rox De Sebek. Ini bisa saja kebetulan, tapi ada informasi lain dari bab 957 yang menghubungkan Teach dengan Rox. Yang kedua, koneksi ke pulau Hachinosu. Pulau Hachinosu yang diterjemahkan jadi pulau Beehive atau pulau Fulalit, yang sekarang menjadi markas Teach saat ini. Di sanalah Moria menyerbu untuk mencari Absalom. Terungkap di One Piece 957, kalau banyak bajak laut yang berkumpul di pulau Hachinosu. Pertemuan itulah yang kemudian berujung menyebabkan terciptanya kelompok Rox. Jadi Teach menamai kapalnya Pedang Sebek, dan markasnya di pulau tempat Rox berkumpul pertama kali. Rasanya ini sudah bukan kebetulan lagi ya guys. Yang ketiga, Road to Loftail pun menyorot pilihan nama Saber of Sebek dari Kurohige. Road to Loftail adalah seri buklet One Piece yang diterbitkan selama manga One Piece libur sebulan. Edisi pertama Road to Loftail terbit di Jepang 27 Juni 2022 memiliki halaman yang menyorot roks. Nah, di halaman roks itu disorot orang yang menggunakan nama Sebek, dengan gambar Kurohige ditempatkan di samping Sebek. Disebutkan kalau kapal Kurohige bernama Saber of Sebek. Dan yang terakhir, apakah Kurohige mengagumi Sebek? Kurohige menamai kapalnya dengan nama Sebek, lalu membangun markas di pulau tempat roks berdiri. Apakah ini kebetulan? Rasanya enggak guys. Saya rasa, Teach mungkin memang mengidolakan Sebek. Mengingat metode Teach sejauh ini, saya curiga kalau dia juga memiliki ambisi yang dulu tidak bisa dicapai oleh Sebek, yaitu menjadi Raja Dangdut. Eh, Raja Dunia guys. Saya hanya penasaran akankah Angkatan Laut dan Bajak Laut harus berkumpul lagi untuk mengalahkan Teach kali ini. Mungkinkah kali ini Manky Degap harus bekerja sama dengan Manky Degap? Demikianlah hubungan unik Kurohige dengan Sebek. Sampai kapal Blackbird dinamai seperti Kapten Rocks. Buklet Road to Loftail pun menyorotnya. Menurut kalian, apa alasan kapal Kurohige dinamai seperti Kapten Rocks? Coba sampaikan di kolom komentar ya guys, pastinya dengan bahasa yang sopan. Terima kasih. See you on the next video. sub indo by broth3rmax